Halo selamat hari, nah kali ini aku mau rekomen, disini sama kalian salah satu penginapan harganya cuma 100 ribuan dan ini bisa pakai mobil teman-teman, deket banget dengan maleoboro tuh belakang disana tuh udah maleoboro, jalan kaki gak nyampe 2 menit, deket banget teman-teman oke, tak tunjukin penginapannya, ini penginapan unik banget teman-teman, nuansa-nuansa Bali teman-teman, oke teman-teman, ini tapak depannya tuh, liat tuh, atasnya tuh, ukir-ukiran teman-teman, mantep banget tuh ini unik teman-teman, dan yang lebih unik lagi harganya itu cuma 100 ribu per malamnya ini depannya ini bisa buat parkir, mobil itu bisa, dan sana tuh ada lahan parkir juga teman-teman, di depan sana ya, tunjukin ya, nah ini juga masih kepunyaan dari hotel tadi teman-teman ini ada lahan parkirnya, ini bisa buat 4 mobil lah, itu udah ada 1, sini bisa, ya 2 dan mungkin di depan sini juga masih bisa lah, untuk parkir-parkir mobil dan motor ya teman-teman oke, nah sekarang kalian tak jakin masuk ke dalam, buat liat dalam penginapannya ya oke, wah kita langsung disambut sama ukiran teman-teman komen di bawah ya, ini lukisan apa, dan ternyata yang, wah yang ngukir ini, pengukirnya itu juga ditangkan langsung dari Bali teman-teman mantep banget, oke nih teman-teman, ini untuk lobby-nya ini teman-teman, jadi kita tadi masuk langsung disambut oleh lukisan ukiran dan nanti kalau teman-teman mau pesan-pesan, bisa langsung disini, wah nanti langsung pesan-pesan disini bisa, dan tak jakin kalian buat liat ke dalam, ini mantep banget nih tuh ada ukiran lagi disini, mantep banget ada patungnya, wih ini keren nih patungnya wah ini, maaf ya teman-teman kameraku kurang well, jadi agak gambarnya kurang jerih nah kayak gitulah babanya dan ini ada lukisan, apa ya, ukiran lagi kok, lukisan terus ya ngomongnya itu ukiran teman-teman, mantep banget ini untuk kamar-kamarnya teman-teman nanti kalian tak ajakin masuk kamar-kamarnya, liat bagaimana di dalam kamarnya ini teman-teman, ada banyak kamarnya nah oke nih, tak tunjukin kamarnya dan depannya tuh, ini ada meja kursi buat nyantai-nyantai ya teman-teman oke nih, kita masuk ke dalam kamarnya nih wih, ini ada dua bed disini, rumah yang besar juga ini ada meja-mejaan, tuh ada kaca disini wah ada agunya ada sedikit lukisan, dan itu ada kipas, kipas dan air source ya, itu biar udah resirkulasi dalamnya, itu mantep dan ini jendela hidup teman-teman bisa kalian buka mantep banget lah oke, untuk kamar mandinya ini kamar mandi yang di luar teman-teman nanti tak tunjukin untuk kamar mandinya ya ini ada meja dan kursinya juga di dalam mantep banget oke nah teman-teman, jadi kamar yang ini tuh 100 ribuan buat berdua per orangnya tuh cuma 50 ribu loh berarti jatuhnya tuh, murah banget teman-teman ini sih penginapan paling, eh ya bukan paling ya penginapan murah yang ada di sekitar Waleoboro 50 ribu per orangnya, kalau kalian sendirian cuma 75 murah banget oke nah teman-teman, aku tadi ya nunjukin yang harga 100 ribu atau per orangnya 50 ribuan depan situ nah, yang sini tuh gak kalah gotil teman-teman kamarnya bagus, besar, luas satu manajemen atau satu hotel juga sama yang tadi harganya tuh 200 ribu teman-teman tapi, wah, kalian harus lihat dalamnya teman-teman bagus tuh ini, ini ada ukiran-ukiran, ini buat nyantai-nyantai wah, maaf nih agak bising teman-teman kalau ada pembangunan tuh di samping oke, nah ini untuk kalian nanti kesini ini buat nyantai-nyantai nih buat, ya kayak awal ya buat nyantai-nyantai lah di depan kamar tak tunjukin sekelilingnya dulu teman-teman wah, itu ada foto-foto Tugu Jogja wah, dan ini ada oh, ini hotel Tugu ini merupakan hotel pertama yang ada di Jogja teman-teman sekarang tuh depannya buat kopi Joss wah, besok kalau kalian ikut trip ke Jogja kita ajakin kopi depannya sana oke nih, kita lihat bagian belakangnya mantep banget wah, luas juga dan ini ada pohon juga ada lantai duanya juga mantep banget oke teman-teman, ini sekarang kita tunjukin kamar yang harga 200 ribu kalian akan terkejut melihat dalamnya 200 ribu dapet seluas ini teman-teman ini di kawasan Malioboro loh jalan kaki tuh paling ya berapa? gak nyampe 5 menit udah sampai Malioboro ya ini bener-bener di deket Malioboro dan ada parkir mobilnya juga itu salah satu kelebihan yang rumah yang sulit di cari di Malioboro sana kita dapet almari dapet televisi juga dan 200 ribu tuh udah pake AC tonton wah, gak main-main loh udah pake AC terus ya disini juga kamar mandi ya juga kamar mandi di dalam mantep banget tuh ada yang pake gayu ada yang, eh ini ini krosetnya kroset duduk dan pake shower juga bisa mantep nih teman-teman ini aku rekomendasiin sih buat kalian ke Jogja itu sama keluarga atau sama temen-temen kalian besti-bestinya kesini ini aku rekomendasiin kamar yang seperti ini teman-teman ini worth it banget dan rumahnya murah teman-teman oke oke, itu tadi sedikit review tentang hotel ini atau peginapan ini buat teman-teman yang pengen trip ke Jogja aku punya banyak pilihan pake tour buat kalian dan ada banyak pilihan lah nanti buat kalian rombongan keluarga atau kalian yang mau single atau sendi trip bisa hubungi aku aku ada di bawah oh iya aku mohon maafin hal ini videonya agak berisik karena di sekitar sini baru ada pembangunan jadi noise-nya rumah yang banyak yang mungkin kalian kurang nyaman untuk mendengarnya oke dan see you dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati